Intro Kalau mau cari aman sih, mending mengkonsumsi makanan yang bisa menghangatkan dan juga menyehatkan aja. Kayak kembang tahu nih. Cus, kita serbu aja deh. Basti, udah gak asing lah ya dengan makanan yang satu ini? Yups, kembang tahu, jajanan jadul yang endul dan pastinya bisa menghangatkan badan. Hmm, gak lengkap nih kalau cuma icip-icip aja. Cus, kita kepoin yuk proses pembuatannya. Bahan utamanya sih ada kedelai, kacang tanah, gula aren, dan jahe. Pertama, kita buat susu kedelainya dulu ya. Dimulai dengan mengkiling kacang sampai menjadi susu kedelai. Setiap harinya, kok asa yang menghabiskan 15 kg kedelai lho. Enggih, juga ya. Ini sekarang proses pertamanya adalah ngegiling kedelainya. Ini kedelainya udah direbus belum sih? Udah, belum. Ini tuang lagi buat ini. Oh, ini kedelai mentah ya? Mentah, mentah. Kedelai mentah, betul. Mentah hanya direndam. Tuang lagi, mbak Ita. Jangan sampai dia habis. Setelah proses penggilingan, kelihatan kan ada ampas kedelainya tuh. Nah, ampas kedelai ini gak dibuang. Tapi, dimanfaatkan untuk pupuk dan pakan ternak bebek. Wih, berapa ada juga ampasnya. Besti, saya merasa bersalah. Besti, gara-gara saya. Air dari kedelainya tumpah, susu kedelainya tumpah. Karena saya gak kuat tenaganya untuk meres. Waduh, semoga hasilnya gak gagal ya. Ya, maaf lu Besti. Namanya juga masih pemula nih. Setelah air kedelainya keluar, lanjut dimasak selama 15 menit. Dalam tahap ini harus diaduk terus ya, biar gak mengental. Jangan lupa, buih atau busa yang ada langsung dibuang tuh. Kalau enggak, tekstur kembang tahunnya bisa amsyong. Nah, endapan yang terkumpul di permukaan air perabusan kedelai inilah yang jadi pemeran utamanya. Oh iya, untuk nambahin rasa dan aroma, bisa menambahkan daun pandan. Kalau masak pandan, dia ikat biar dia pecah. Jadi aromanya bisa keluar ya? Aromanya keluar, ya. Daun pandan gak hanya menambah aroma aja. Tapi punya sifat antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Udah memanfaatnya kan? Ini sampai kapan kok? Ini kalau apinya kencang, 20 menit udah mendidih udah. Oh, ya 20 menit. Iya, kalau kita akan cairin api. Kalau enggak, lama. Panas. Bisa kembali satu jam. Iya, panas. Satu jam. Ini diaduk terus satu jam. Kalau apinya ada di sini. Sekilas info nih, Besti. Kacang kedelai bisa menyehatkan jantung karena mampu menurunkan tingkat oleh selalu jahat di dalam tubuh lho. Mantap, bet. Wah, akhirnya kembang tahunya udah jadi. Siap untuk dijual nih. Eits, gak sampai di situ aja. Ternyata untuk pelengkapnya kita buat kue jahe. Yups, reunian antara rebusan jahe dan gula merah. Yang ketinggalan ada juga nih si kacang tanah. Halus tuh, jangan sampai gosong. Bisa bahaya. Di mana? Nih, gitu. Iya, di belakang satu-satu. Sampai kalau terkelupas. Ah, panas. Ngasih panas awal, ngapin hati. Kacang tanahnya kita sangrai dulu nih, Besti. Baru udah dihaluskan. Kalau udah kayak gini, udah cocok buat dijadiin topping. Oke deh, bikin topping udah selesai. Siap untuk dijual nih. Warung yang berlokasi di Jalan Marek Gondara, Raya Depok ini emang paling hits, Besti. Dalam sehari kembang tahunya bisa habis 300 porsi lho. Ya, kampun. Gak heran, meski buka dari jam 5 sore, jam 10 malam udah ludes terjual. Wadidaw. Harganya juga gak bikin dompet jebol. Dari mulai 14.000 sampai 20.000 rupiah aja. Sekarang saya mau ngeracik kembang tahu saya sendiri. Saya mau pakai gula aren plus jahe sama kacang yang tadi udah saya sangrai dan saya blender. Boleh ya? Silahkan. Oke, langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anget banget di tenggorokan. Dan pembang tahunya lembut banget. Besti lembut, 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 lembut banget. Dan ini tuh bagus banget buat menambah asupan nutrisi tubuh. Karena kembang tahu sendiri tuh mengandung sebanyak 55% protein. Protein nabati ya. Waduh besti, jadi ngilir gak tuh ngeliatin saya makan. Selain kembang tahu, disini juga ada minuman kacang hijau dan susu kedelai. Lengkap sudah. Eh, ada pembeli. Saya bantu jualan dulu deh. Katanya udah sering makan kembang tahu. Iya, udah lama langganan kita disini. Rasanya gimana? Rasanya kembang tahu pada umumnya. Dan kebetulan aku pilih yang rasa jahe untuk ngehangatin badan juga kebetulan lagi kurang fit. Ya, kembang tahu bisa lah jadi referensi menambah list kulineran malam.